Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial service ecu yang digantung dengan kasus DTC V0335 atau permasalahan pada crank shaft possession sensor jadi tonton sampai selesai ya jangan lupa komen, like, dan share buat teman-teman yang baru datang ke channel ini silahkan subscribe dulu dan nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan update video terbaru karena channel Autofast ini akan membahas seputar tutorial service, tips, dan info lainnya seputar autotronic atau automotive elektronik awalnya Kiape Kanto datang dengan kondisi mogok dikontak on, fuel pump menyala normal lampu check engine menyala dan ketika di starter mesin tidak hidup setelah dicek ternyata pengapian hilang kemudian dicek dengan scanner terbaca DTC V0335 yakni menunjuk ke CKP sensor setelah yakin dengan CKP yang bermasalah langsung diganti namun mesin tetap saja tidak mau hidup dan hasil scan menunjukkan tetap menunjukkan P0335 kemudian kecurigaan berlanjut ke wiring pengkabelan namun hasilnya tetap nihil baik kabel maupun soket tetap normal tidak ada masalah akhirnya kecurigaan berganti ke ECU dan setelah itu dibongkar terdapat jejak kerusakan berupa jalur PSDB yang rusak berupa korosi dan menghitam dan tindakan yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan pembersihan jalur pada yang rusak tersebut dan dilakukan penyambungan jalur true hole yang terputus serta resolver beberapa komponen di sekitar kerusakan tersebut dan setelah komponen diganti kemudian selesai penyambungan jalur mobil kembali hidup normal DTC sudah tidak muncul lagi oke selanjutnya silahkan lihat penampakan jalurnya nah seperti ini ada kerusakan di sisi bagian yang di lingkaran baik dan ini adalah ketika dilihat dengan kamera ada beberapa jalur yang korosi dan disambung beberapa yang disambung nampak sekali di rusakannya ada juga true hole yang sudah disambung juga nah itu bagian true hole disambung lumayan banyak pekerjaannya nah itu sambung juga nah ini sisi ini yang paling banyak sebenarnya yang perlu ketikian itu true hole yang disambung menghubungkan jalur atas dan jalur bawah ini banyak yang korosi cuman setelah diukur tidak ada masalah masih tetap nyambung jadi cuman dibersihkan saja dan diberi flux untuk pengaman sebenarnya kalau mau lebih bagus diberi cat soldier mesh diperbaiki jalurnya nah itu true hole juga ini beberapa komponen di sekitar berusakan itu disudir ulang semua nah ini juga ini korosi korosi juga sebelah itu jadi seperti itu beberapa kasus di ecu ini jadi cuman perbaikan jalur kemudian penggantian kapasitor elko kemudian resoldier beberapa komponen di sekitar perusahaan ini cuman membutuhkan ketelitian dan keterampilan teknik dalam penyoldier ini pin prosesornya tidak ada masalah masih bagus semua pin ic microcontroller tidak ada masalah masih bagus ini juga saya resoldier juga tapi sebenarnya tidak perlu juga sebenarnya tapi kemarin saya resoldier ulang sekalian saja masih bagus semua tidak ada masalah selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!